Perjuangan Fahmi nikahi pengantin baru Bogor yang hilang tak mudah, malah ditinggal pergi usai akad. Perjuangan Fahmi Husaini untuk menikahi Anggi Anggraeni, pengantin baru di Bogor yang hilang, rupanya tak mudah. Butuh waktu 2 tahun bagi Fahmi untuk bisa menikahi Anggi Anggraeni pada tanggal 25 Juni tahun 2023 lalu. Bertahun-tahun memperjuangkan Anggi Anggraeni, pengantin baru Bogor itu pun kini pergi meninggalkan Fahmi dan keluarga. Ia dinyatakan hilang meninggalkan rumahnya yang berada di kampung Sindangpala, desa Mekarsari, kecamatan Ranca Bungur, Bogor sehari setelah prosesi akad nikah. Hampir 2 pekan, namun keberadaan Anggi Anggraeni belum diketahui. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari Anggi Anggraeni. Mulai dari laporan polisi hingga memanggil orang pintar. Namun belum ada titik terang mengenai keberadaan Anggi Anggraeni. Sebelumnya, Anggi sempat terlacak berada di Jakarta. Lokasi keberadaan Anggi terlacak melalui sinyal handphone. Melansir dari Youtube Tiffen, Kasihumas Polres Bogor Ibtu Desi Triana mengatakan sinyal handphone Anggi sempat terlacak ada di Jakarta. Namun, sinyal kembali menghilang karena handphone yang digunakan Anggi dalam keadaan mati. Ini menjadi kendala bagi pihak kepolisian untuk mengetahui keberadaan Anggi. Anggi rupanya juga sempat mengabari ibu kandung soal keberadaannya. Fahmi rupanya perlu waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang demi menikahi Anggi Anggraeni. Ibu kandung Fahmi, Encih, sendiri yang mengungkap bagaimana perjuangan sang anak demi mewujudkan pernikahan yang didambakan. Dua tahun lamanya, Fahmi mengumpulkan uang untuk berumah tangga. Bahkan, demi uang untuk pesta pernikahan, Fahmi rela melakoni pekerjaan tambahan saat libur bekerja di tempat utamanya. Ini dilakukan untuk menambah pemasukan agar tabungan lebih cepat bertambah.